Assalamualaikum, saya Ribatangku Nah, info Pro Makassar kali ini berada di Rumah Renjana Makassar Nah, alamatnya di Jalan Machini Raya 1 Nomor 24 Nah, mau kita tahu lebih jelasnya bagaimana? Ayo kita sama-sama cek Nah, saya Ribatangku ketemu lagi dengan Bro Mughni Bro Mughni ini sudah pernah ada di video kita sebelumnya Yang lalu bahas Distrik 34 ya Oh iya, iya Nah, oke Halo, apa kabar semua? Jadi buat teman-teman yang belum kenal Mungkin bisa kita nonton di video sebelumnya di Distrik 34 Oke, bagaimana kabarnya nih, Bro? Alhamdulillah, gimana kabarnya? Ya, Alhamdulillah sehat Alhamdulillah Liburan terus ini, Bro? Kerja, tapi ya sambil jalan lah, sedikit Nah, kemarin habis dari mana? Dari Bira kemarin Ada bisnis juga di sana? Kebetulan kemarin ada keluarga datang ke sini Sambil lihat-lihat bagaimana tanya Bira ya Sambil colongan kerja dikit lah Di sana Nyari-nyari bocoran? Iya Oke, seribatangku Rumah Renjana Makassar Saya habis cek-cek di Instagram Ternyata di beberapa kota Sudah ada Rumah Renjana Nah, Rumah Renjana yang ada di Makassar ini Sebenarnya apa sih? Sebenarnya, berarti saya ceritakan dulu sejarahnya ya Ya, betul Mungkin teman-teman bisa mengetahui informasinya Jadi awalnya itu, Rumah Renjana itu Adanya di Yogyakarta justru Jadi awalnya itu, dulu saya kan sering sama partner saya, sama Tiwi Sering jalan-jalan, tapi nginep di rumah Airbnb Nah, terus tertarik untuk punya penginapan modelnya tuh Airbnb House Nah, terus kita kayak diskusi Di Yogyakarta kayaknya enak nih bikin usaha Airbnb House Buat kalau kita ke Jogja ada rumah gitu kan Buat nginep segala macem Akhirnya, saya sama Tiwi tuh nekat buat cari rumah sewaan waktu itu Awalnya tuh kita nyawa rumah Terus, patungan Sama partner saya Sama ada teman saya juga, Nuno Di Woy-Woy Bikin rumah itu Namanya Rumah Renjana Yogyakarta Kita sewa, kita dekorasi ulang Kita tambahkan beberapa Apa, dekorasi-dekorasi Akhirnya, Alhamdulillah, rame tuh Atusias orang untuk menginap di Rumah Renjana bagus Di setahun berikutnya, baru kita buka di Rumah Renjana Bandung Rumah Renjana Bandung kebetulan sekitar 3 bulan yang lalu baru launching Dan sekarang Alhamdulillah Makassar udah beres Siap juga sok launching di minggu-minggu depan lah kayaknya Seminggu lagi lah Jadi selain ada di Jogja, ada di Bandung juga Dan sekarang Makassar Berarti, semuanya itu miliknya Bromov nih? Iya, saya salah satu ownernya Sama Pra Tiwi Tapi kan sekarang saya udah punya tim manajemen ya Jadi Renjana bentuknya udah seperti perusahaan lah Ada tim, ada Tiwi sebagai keuangan Terus ada juga partner saya Kak Jasmine yang itu hari ada di Oh iya, yang ada video sebelumnya itu ya? Iya, adalah arsiteknya Arsitek sekaligus desain interior Terus sekarang tim sosmed udah lengkap semua Admin, terus tim operasional juga udah lengkap Jadi bisa dibilang ya sekarang udah bentuknya udah perusahaan Dan udah ada beberapa investor juga sih Wow Yang dia ngasih invest di Rumah Renjana Dan juga ada juga yang memberikan rumahnya untuk dikelola Ibaratnya investasi dengan rumah Hmm gitu Itu ya Berarti kalau misalnya saya punya rumah Iya Boleh, boleh kerjasama dengan Rumah Renjana Bisa sekali, bisa sekali Nah, serbatanku itu nanti kita bahas lebih lanjut Iya Oke, nah kalau Rumah Renjana sendiri itu Memang konsepnya seperti ini, standarnya seperti ini atau gimana? Sebenarnya kalau untuk standar kita nggak ada Standarnya ya gimana ya Yang penting itu Mengedepankan konsep kenyamanan dan sustainability Apa, kita nyebutnya itu kayak ramah lingkungan lah Ya Kayak misalnya gaya-gaya arsitektur kan ke Jasmine kebetulan konsen di bidang lingkungan Ya, dia pengen banget tuh Dia selalu bikin konsep-konsep rumah itu yang ibaratnya nyaman dan kelingkungannya itu ramah-ramah gitu Kayak misalnya gimana kita mengurangi sampah, mengurangi sampah plastik Terus mengurangi limbah, segala macam Itu sebenarnya konsep yang diusung, yang sangat penting bagi Rumah Renjana Ya, selebihnya sih dekorasinya ya Dekorasi-dekorasi yang memang kita suka aja gitu Kayak gaya-gaya Scandinavian Gaya-gaya apa, kita nyebutnya tuh kayak semacam Apa ya, wabi-sabi Wabi-sabi Jepang Minimalis Segala macam, kayak gitu-gitu lah Tapi memang Rumah Renjana ini konsepnya itu White House Rumah berwarna putih lah gitu Sama, kita pengen kayak ada bawa juga sedikit gaya-gaya Scandinavian juga sih Supaya lebih menarik lagi Iya, betul Nah, fasilitas apa di sini yang ada? Kayak Fasilitas di sini ada AC, terus Wi-Fi, Netflix, kalau mau nonton Netflix Ada PS juga, PlayStation Kalau mau main PS, PS Terus ada alat berbeque, ada gapur Terus kamar mandi di setiap kamar Terus apa lagi ya Ya, akses kemana-mana juga deket sih dari sini Ke kota Makassar itu ini Ibaratnya ada di tengah-tengah kota Tengah-tengah kota, iya betul Nah, dapurnya ada, berarti lengkap dengan Alat-alat dapurnya Alat-alat masaknya semua ada Ada buat microwave juga ada Lemari es juga ada Kalau mau nyimpen makanan di lemari es Terus Buat masak nasi juga ada Buat wajan, buat menggoreng, segala macam Jadi kayak Kalian kalau staycation di sini tuh bisa seperti di rumah sendiri lah Bisa masak, segala macam gitu Betul Tinggal bawa bahan makanan Tinggal bawa makanan, betul Betul, betul Berapa kamar sih bro? Di sini tuh ada tiga kamar Tiga kamar Tiga kamar, iya Tiga kamar Dan konsepnya ini kan sebenarnya Airbnb House itu kan si tamu Apa sorry Si tuan rumahnya kan ada di situ Dan kebetulan saya sama Tiwi sama istri tinggal di bangunan sebelah Oh sebelah Jadi saya sebagai ibaratnya kayak tuan rumahnya lah Oh gitu Jadi kalau teman-teman nanti staycation di sini Itu pasti nanti bakal sesekali mungkin ketemu sama saya gitu Karena kan kita ada satu area tapi beda bangunan Iya Begitu Sekaligus mantau-mantau gitu kan Tapi Iya Oke 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 Tapi kan area-nya terpisah 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 Lumayan Dalamnya itu satu meter 30 130 kurang lebih Oh oke oke Nah Bagaimana caranya kalau saya mau sewa? Kita sementara bisa di booking di lewat WhatsApp Atau di Instagramnya at rumah renjana underscore rumah kasar Nah terus Nanti ke depannya mungkin akan ada di Airbnb Sama akan ada di travelokas sama ticket.com Oh oke, cukup mudah Cukup mudah Ada persyaratannya mungkin? Persyaratannya Apa ya, ya KTP aja sih Basic KTP Terus Ya gitu aja identitas diri aja Maksudnya kalau misalnya kita mau sewa Itu maksimal berapa orang Maksimalnya disini Kemungkinan nanti 10-12 orang sih Kayaknya maksimalnya Karena Pertama kapasitas kamarnya kan cuma 3 Itu pun juga lebihnya Paling tidurnya tidurnya Sampai di ini kan Biasanya kalau gaya saus kan begitu Iya Berarti harus dibatasi ya Iya dibatasi Karena kan tempatnya gak begitu besar lah Begitu besar gitu Tadi maksimal 12 orang 10-12 orang Itu pun dimix ada anak kecil ya Ini cocok buat teman-teman yang Memang mau staycation sama teman-temannya Atau keluarga lah Atau keluarga Karena kan di Apa di satu rumah private Terus kayak ada kolam renangnya kan Betul Jadi kita aman juga dari pandemi Kan gak ke tempat rame lah ibaratnya Oke Nah itu permalamnya berapa Sekitar range Satu juta sama 1,5 sih Tapi lagi ada promo sih sekarang Nah Ini yang ditunggu-tunggu Soalnya seribatan Promonya Special price mungkin Special price sekarang itu lagi Kita mau ngejual Harganya itu Satu juta lima ratus Untuk maksimal 10-12 orang Tapi udah gratis ke Pulau Samalona Udah gratis perahu Gratis perahu Iya Jadi teman-teman yang nginap disini bisa Nanti ke Samalona Udah ada perahu dari Renjana Disediakan gitu Oh Menarik Cuman bayar 1,5 1,5 juta Oke 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 Menarik tuh Sariwatan tuh Tau lah Baru keren tembanya sini Nah Kita bahas lagi yang tentang Rumah Renjana Manajemen Nah kalau misalnya Saya punya lahan Atau punya rumah Terus saya mau Buat rumah Renjana Di Mungkin Di Makassar Tapi Areanya bukan Di Saitar sini Mungkin Di tempat lain lagi Kayak Di Sungguh Benasa Atau di Perintis Perintis gitu Nah itu boleh Boleh-boleh aja Sebenarnya Tapi nanti Akan ada tim Survei dulu Buat melihat Bagaimana Apa namanya Wilayahnya Lokasinya Konstruksi rumahnya Gitu kan Nanti kalau misalnya Udah oke Segala macam Udah dapet Dalantengahnya Kita bisa Bisa kerjasama sih Gitu Nah itu Kira-kira Budgetnya itu Kira-kira berapa Kalau misalnya Kita mau kerjasama Apakah semua Semuanya ditanggung Oleh rumah Renjana Atau Saya sebagai pemilik lahan Boleh invest juga Itu juga bisa sih Dengan cara Misalnya kita Renjana yang Menjadi investor tunggal Ataupun misalnya Mau yang punya rumah Juga dia mau investasi Itu lebih bagus Menurutku Jadi bisa Si yang punya rumah Itu bisa investasi juga Disitu gitu Rumahnya Rumahnya juga Jadi makin bagus Teruskan Walaupun dia sebenarnya Sudah punya lahan Betul Betul Kan di Bandung juga Begitu konsepnya Ada orang yang memang Punya Rekan saya punya rumah Terus dia juga Investasi di situ Jadi akhirnya Investasi Terus rumahnya juga Dikelola Jadi boleh Jadi boleh Misalnya rumah Renjana yang Investasi tunggal Boleh juga Pemilik rumah Ngasih investasi juga Boleh juga Kayak gitu Atau misalnya Kalau dari pihak Renjana Pengen beli rumah Kosong Atau bikin Lahan baru Juga bisa aja Jadi kayak kita tuh Banyak sekiranya model bisnisnya Ada yang memang Kita sewa Sewa rumah Ada yang kita memang Ngebeli tanah dan rumahnya Gitu Jadi ya Cukup lumayan Cukup banyak lah Model-model bisnisnya Gitu Atau ada juga Misalnya om Mau keinvestasi Ke rumah Renjana juga bisa Misalnya kayak rumah Renjana Mau bikin cabang Dimana Terus om tertarik Untuk jadi investor Ya itu juga bisa Gitu Berarti sistem bagai hasil Bagai hasil Itu mungkin nanti Harus Pia Jafri Ya betul Konsultasi Di sini gitu Informasi Lebih lengkapnya Boleh langsung Jafri ke Beromohni Ya langsung boleh Kita ngobrol-ngobrol Di distrik Gitu Oke Nah kalau misalnya Kita mau sewa Lagi nih Itu metode transaksinya Seperti apa Bisa di transfer Ataupun Kalau di Airbnb Pakai kartu kredit Jadi Kalau di booking langsung Itu Dia DP dulu Biasanya DP baru Nanti pelunasan Pas hari H Tapi kalau cancel DP nya tidak kembali Oh gitu Itu beberapa Hari sebelum ya Berarti Kalau mau booking Begitu Iya betul Tapi kalau misalnya Dia langsung datang Kesini Terus mau Kalau kosong Jadwalnya bisa aja Bisa aja Saya juga Pernah ngecek Di Instagramnya Rumah Renjana Nah Rumah Renjana itu Pas tematik Itu maksudnya apa Itu bro Tematik itu Jadi setiap rumahnya Itu Dia punya Semangat Atau Energi Apa Yang sesuai dengan Yang sesuai dengan daerahnya Yang di Bandung Misalnya Di setiap kamarnya itu Dia punya cerita Jadi misalnya Seperti nuansa di canyon Seperti nuansa di pedesaan Seperti nuansa di lautan Jadi kayak Dia itu punya tema-tema tersendiri Di setiap rumahnya Di Jogja kan dia lebih ke culture Bangat Ke adat Ke budaya Suku Budayanya Jadi kayak Dimunculkan Seperti Dekorasi-dekorasi Yang bernuansa Budaya Kebudayaan Terus Kalau untuk di Makassar Itu dia lebih ke Vibes Apa ya Yang mengingatkan terhadap Makassar Makassar kan terkenal Dengan Sunsetnya bagus Laut Jadi kayak Kita mengawa Nuansa itunya Ke rumah ini Jadi memang Di rumah ini Bakal mengingatkan kita Terhadap Makassar Spiritnya Jadi Gitulah kita menyebutnya Tematik guest house Jadi walaupun di dalam rumah Serasa liburan ya Iya betul Oke Nah Kelebihan Itu ada beberapa Kelebihan ya Nah selain itu Kenapa kita harus Memilih ke rumah Renja Nah Makassar Kenapa kita gak ke hotel Karena lebih private ya Lebih private Lebih mungkin Kalau di hotel kan Bertemu sama orang-orang lagi Kan kalau disini kan Kayak grupnya Bangan Rudy Ya udah Itu aja gitu Terus Kayak serasa di rumah Kayak kita menyebutnya itu Kayak apa Home away from home Home away from home Jadi rumah dari Apa ya rumah Rumah-rumah kalian Tapi jauh dari rumah gitu Jadi kayak Ngerasa di rumah Di tempat destinasi liburan gitu Iya Jadi ngerasa di rumah sendiri lah Oke 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 Jadi itu ya Itu ya Alasannya kita Kenapa kita harus ke rumah Renja Sebenarnya kalau mau tahu alasannya Ya harus nyobain Sebenarnya mungkin seribat Gitu Itu dulu Sof lunchnya kapan Insya Allah minggu ini Hari minggu depan Hari minggu Hari kamis Kamis Besok hari minggu Sudah berlaku Special price Sudah berlaku Satu juta setengah Bisa nyebrang ke Samalona Juga gratis Selain menginap disini Satu juta lima ratus Sudah dapat free Nyebrang ke Samalona Iya Oke Berenang-berenang lah disini Ya Mantap sekali Nah seribatanku Jadi rumah Renjana ini Selain ada di Makassar Ada juga di Bandung dan Jogja Hadir di Makassar Untuk melengkapi Kebutuhan teman-teman semua Yang ingin nginap Liburan Berasa di rumah sendiri Iya Nah makanya hadir di Makassar Nah untuk di fasilitas Di rumah Renjana Makassar ini Sangat mengobbedir Kebutuhan-kebutuhan Teman-teman semua Karena kamarnya ada tiga Fasilitasnya lengkap lah Ya fasilitasnya lengkap Jadi Teman-teman bisa Ngumpul disini Bersama keluarga mungkin Atau komunitasnya Iya Atau grupnya Bisa di kesini Nah untuk budgetnya Nginap di rumah Renjana Makassar itu Budgetnya Satu juta lima ratus Permalam Itu maksimal Sepuluh sampai sebelas orang Iya Terus itu sudah dapat Free Nyebrang ke Pulau Samalona Mantap sekali Tau Sari Batang Bagi teman-teman yang punya Lahan atau punya rumah Yang ingin bekerja sama Dengan rumah Renjana Itu boleh banget Jadi ada tiga Metode Bisa Dibiayai sendiri Bisa Membiayai Dan juga bisa Disinvestasi Jadi Sebenarnya Banyak lah Model-model Sama lain Tetapi lebih enaknya mungkin Ngobrol langsung ya Nah buat teman-teman yang Butuh informasi lebih lanjut Tetapi bisnis ini Ya betul Kita akan Cantumkan nomor telepon dari Pesan pemilik Atau Bromo ini Di deskripsi video kami Jadi Teman-teman bisa ngecek Video kami Tentunya di Info Promo Makassar Oh iya Promonya sampai kapan? Sampai akhir bulan Maret Bulan Maret? Iya Oke Jadi Sari Batangku Promonya sampai bulan Maret Jadi buruan Maki Nginap dan cobain di Rumah Renjana Makassar Oke Harus coba Nah makasih bro Waktunya Sudah memberikan lagi informasi Tentang rumah Renjana Ke teman-teman semua Semoga makin Banyak rumah Renjana Di Makassar Atau di kota lain Nanti renjana yang lain Mungkin bisa dipromoin lagi ya Yoh pasti Nah Sari Batangku Jika menurut informasi ini Bermanfaat Jangan lupa share Dan bagikan ke teman-teman Kak Kerabata Ataupun keluarga Supaya Informasi ini banyak yang tahu Berarti lebih banyak manfaatnya juga Sari Batangku Jika menurut Informasi ini bermanfaat Jangan lupa share Dan bagikan ke teman-teman Kak Kerabata Ataupun ke keluarga Supaya informasi ini banyak yang tahu Semakin banyak manfaatnya Dan jika tidak ingin Ketinggalan tentang info-info Promosi dari kami Dan juga Materi inspirasi dari kami Jangan lupa Subscribe Dan nyalakan ke loncengnya Karena info promo kasar Bukan hanya segedar promo Tetapi juga edukasi Terima kasih bro Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saribat tangki Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih